Astagfirullah ini teman-teman lihatnya Bukan hanya Afganistan Tapi kita harus menyerbu kuil Mekah itu Kak Bah Astagfirullah jadi dia udah Udah ini ya Memang udah menyuarakan untuk menyerang Mekah teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dodi Sefer Di subscribe dan juga loncengnya di tekan yang baru Mampir biar gak ketinggalan video berikutnya Yang akan saya upload di channel ini Baru-baru ini beredar video Oknum pemuka agama Hindu di India Mengeluarkan ataupun Menyampaikan ujaran kebencian Di publik, kebenciannya ditujukan Kepada umat Islam Tentu ini tidak ada kaitannya dengan Orang-orang yang beragama Hindu di Indonesia Teman-teman ya, karena orang yang beragama Hindu Di Indonesia dengan orang yang beragama Islam di Indonesia baik-baik saja Tidak ada konflik seperti di India Namun mengenai hal ini tentu harus Kita publik, harus kita suarakan Ke dunia, khususnya kepada umat Islam Di seluruh dunia, karena ujaran Kebenciannya, ujaran penyerangannya Bukan hanya ditujukan kepada umat Islam Di India, tetapi ini Ditujukan kepada umat Islam Di seluruh dunia, dan juga menyebut-nyebut Mekah, Kaabah, bahkan katanya Mau menghancurkan Kaabah Jadi ini memang perlu disuarakan Ke publik seluruh dunia, agar Seluruh umat Islam di dunia berhati-hati Karena oknum pemuka agama Hindu di India ini sudah menyuarakan Penyerangan kepada umat Islam Di seluruh dunia juga teman-teman Coba kita simak nih videonya ya Nah ini ya, baca baik-baik ini terjemahannya ya Hari ini adalah saatnya untuk menyatukan dunia Untuk melawan Islam Dan jihad Islam untuk mengerahkan seluruh dunia Jadi dia mau melawan Islam ya Di seluruh dunia Negara Hindu adalah satu impian yang besar Impian dari Safarkar Oh ini nama tokoh mereka kayaknya ya Tokoh pahlawan gitu teman-teman ya Jadi mereka punya impian Mendirikan negara Hindu di seluruh dunia gitu Astagfirullah nih teman-teman lihatnya Bukan hanya Afganistan Tapi kita harus menyerbu kuil Mekah Itu Kaabah ya Astagfirullah Jadi dia sudah Sudah ini ya Memang sudah menyuarakan Untuk menyerang Mekah teman-teman ya Dan dia menyebutkan kuil Mekah Astagfirullah Nah jika kita tidak mendapatkan Mekah katanya ya Coba dengar Jika kalian tidak memenangkan kota suci Mekah Maka tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang bisa melemahkan Islam Jadi dia paham teman-teman ya Kalau tidak diruntuhkan Mekah Tidak diruntuhkan Kaabah Tidak ditahlukkan kota Mekah Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Islam Jadi tujuan mereka pertama menahlukkan kota Mekah ya Tempat pusatnya umat Islam Wah kalian harus memenangkan menyerbu Kaabah Kalian harus menyerang kota Mekah di jantungnya Di mana kanker menyebar Oh dia menyebutkan bahwa kota Mekah itu tempat tersebarnya kanker Astagfirullah Ini fitnah yang amat sangat keji Saya tidak akan mau membaca teksnya Ini teman-teman baca sendiri ya Karena ini keji banget fitnanya Ya itu tadi videonya Sebenarnya ini bukan yang pertama kali teman-teman ya Pemuka agama Hindu di India Ya oknum maksud saya Menyuarakan untuk menyerang umat Islam Pada tahun 2021 yang lalu juga pernah viral Ada oknum pemuka agama Hindu di India Yang menyuarakan kepada laskar-laskarnya Untuk menghabisi umat Islam yang ada di India Bahkan wanita muslimah yang ada di India Memakai kerudung dan gamis Itu disuruh buka kerudungnya Disuruh ganti pakaiannya Dengan pakaian-pakaian adat mereka teman-teman ya Videonya ini udah viral banget Tahun 2021 yang lalu Jadi memang jejak digitalnya banyak ya Orang-orang Hindu India itu Sangat intoleran sekali terhadap umat Islam di India Nih lihat nih Ibu-ibu ini disuruh lepas pakaiannya Disuruh lepas hijabnya Ya mereka nurut aja ya Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ketemu di jalan Wanita yang berpakaian hijab Lalu disuruh lepas hijabnya Ya begitulah cara-cara mereka teman-teman ya Walaupun terjadi konflik Terjadi debatnya Siswi-siswi yang berpakaian hijab Itu juga disuruh lepas hijabnya Ya kasian ya Saudara-saudara muslim kita yang ada di India Begitulah kalau umat Islam menjadi minoritas di suatu negara Kebanyakan teman-teman Umat Islam yang menjadi minoritas di sebuah negara itu tertindas Tetapi ketika umat Islam yang menjadi mayoritas di sebuah negara Insya Allah agama-agama minoritas lainnya akan aman Karena memang seperti itu ajaran agama Islam Selama Islam tidak diserang Maka umat Islam tidak boleh menyerang duluan orang-orang kafir Bahkan orang Islam itu harus menghormati orang kafir yang tidak menyerang umat Islam Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa yang membunuh orang kafir yang telah ada kesepakatan damai dengan umat Islam Maka dia tidak akan mencium bau surga Jadi fitnah yang amat sangat besar sekali Jika ada yang mengatakan bahwa Islam itu ajaran garis keras Islam itu ajaran intoleran Bahkan disebut-sebut ajaran teroris Itu fitnah besar teman-teman Nyatanya orang-orang kafir yang melontarkan fitnah itu Dia sendirilah yang melakukan teror-teror tersebut Dia sendirilah yang melakukan kekerasan tersebut Namun teman-teman bisa melihat Walaupun umat Islam di India itu diserang habis-habisan Tapi sampai sekarang umat Islam di India masih banyak Masih terus berkembang Maka pemuka agama Hindu di India Yang menyuarakan menyerang Islam di Mekah dan di seluruh dunia Itu mimpi di siang bolong Ya ibaratnya gitu lah Mimpi di siang bolong Karena di India aja dia tidak bisa menahlukkan orang-orang Islam Lah dia coba menahlukkan di Mekah dan di seluruh dunia Kita doakan aja umat Islam di India Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Begitu juga umat Islam di seluruh dunia Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan memeluk agama Islam Hidup dan mati susah dan senang Semoga kita tetap memegang teguh iman Islam kita Nikmat yang paling besar yang dimiliki umat Islam adalah Yaitu iman Islamnya itu sendiri Mohon maaf jika ada kata yang salah Kita ketemu lagi di video berikutnya teman-teman Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!